Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rili Channel Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mendapatkan e-pins secara online Tanpa harus pergi ke kantor pajak dan antri di kantor pajak Itu teman-teman cukup menggunakan email dan whatsapp saja Nah sebelum ke tutorialnya Teman-teman harus menyiapkan persyaratan yang terlebih dahulu ya Yang pertama teman-teman harus menyiapkan foto KTP elektronik Nah teman-teman usahakan fotonya jelas Kemudian setiap sudutnya terfoto ya teman-teman Nah yang lebih bagus yaitu KTPnya di scan ya Biar lebih jelas lagi Yang kedua teman-teman harus foto kartu NPWP Ini adalah syarat yang paling penting Ya teman-teman sama seperti KTP Jadi fotonya harus jelas Kemudian setiap sudut kartu terfoto Yang ketiga teman-teman harus selfie dengan memegang KTP dan NPWP Nah untuk tata letaknya KTP berada di sebelah kanan Kemudian NPWP berada di sebelah kiri Dan untuk pemotoannya yaitu setengah badan saja ya teman-teman Nah selanjutnya yang keempat yaitu foto formulir pengajuan EPIN Nah untuk mendapatkan formulir ini silakan teman-teman download di website DJP online ya Nanti akan saya bantu caranya ya Nah setelah di download teman-teman isi formulir kemudian foto ya Nah ini cara download formulir yang pertama teman-teman silakan masuk ke Google ya Kemudian teman-teman cari ketik pencarian formulir permohonan IP Nah nanti ada paling atas silakan teman-teman klik ya Nah teman-teman scroll ke bawah Nah disitu ada formulir permohonan IP, PDF silakan teman-teman download ya Nah setelah di download disini ada 5 halaman Nah yang di print halaman pertama saja ya teman-teman Kemudian teman-teman isi seperti ini Nah disini ada kolom wajib pajak, centang, orang pribadi, kemudian jenis permohonan, aktifasi Nah di kolom A teman-teman isi sesuai NPWP, kolom B dikosongkan saja Kolom C isi sesuai NPWP lagi, kemudian kolom D isi nomor telepon serta email Selanjutnya yaitu cara mendapatkan kontak email, kemudian kontak nomor whatsapp kantor pajak ya Teman-teman masuk ke pencarian, klik pajak.co.id garis miring unit strip kerja Nah nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman Nah disini ada alamat kantor pajaknya, kemudian ada nomor telepon kantor pajaknya Ada whatsapp kantor pajak serta ada email kantor pajak ya Silahkan teman-teman cari aja disitu, kemudian teman-teman simpan kontaknya ya Nah jika supaya teman-teman alamatnya gak ketemu, bisa minta bantuan saya tuliskan di kolom komentar ya Insya Allah nanti kalau saya sempat saya akan bantu mencarikan nomor whatsapp sama alamat emailnya ya teman-teman Setelah mendapatkan kontak email dan kontak whatsapp, silahkan teman-teman langsung minta saja e-pin pajak ya Nah biasa seperti email biasa, tujuannya yaitu alamat emailnya yang teman-teman catat Kemudian untuk subjeknya sendiri yaitu permohonan e-pin Nah untuk isi emailnya teman-teman bisa salin di kolom deskripsi ya teman-teman Kemudian lampirkan file yang sudah kita foto ya dari KTP semuanya bukannya Nah ini adalah balasan dari kantor pajak bahwa e-pinnya sudah dikirimkan ke email kita ya teman-teman Namun menurut saya permintaan e-pin melalui email ini sangatlah slow ya responnya ya teman-teman Karena saya kirim jam 6 pagi ternyata dibalasnya itu sekitar jam 6 maghrib ya teman-teman Nah ini kode e-pinnya atau e-pinnya sudah masuk ya teman-teman silahkan teman-teman catat Nah berbeda dengan di whatsapp teman-teman jadi whatsapp itu sangat cepat ya Jadi 2 jam sudah dibalas nah ini dia sama formatnya sama seperti di email ya teman-teman Permohonan e-pin kemudian isi nama dan sebagainya kemudian kirikan file-file nya Nah yang lebih bagusnya dari whatsapp ini jadi balasannya cepat saya kirim jam 6 ternyata Jam setengah 10 sudah dibalas ya teman-teman jadi sangat cepat melalui Nah itulah tutorial cara meminta e-pin tanpa harus ke kantor pajak ya teman-teman Nah bagi kalian yang masih bingung silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar Dan silahkan teman-teman memberikan saran untuk channel ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe Kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui pemberitahuan terbaru dari Rily Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini